Sementara itu, sidak tim gabungan dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Timur menemukan satu perusahaan di kawasan industri Pulau Gadung yang melanggar penerapan PSBB. Berdasarkan jumlah absensi, karyawan yang masuk pada perusahaan tersebut masih di atas 50 persen. Tim gabungan dari Sudin Tenaga Kerja Jakarta Timur didampingi di Senaker Pemprov DKI serta petugas kepolisian TNI dan Pol PP Jakarta Timur kembali sidak di beberapa perusahaan yang berada di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari hasil sidak ditemukan masih ada perusahaan yang melanggar penerapan PSBB DKI Jakarta. Kasudin Tenaga Kerja Jakarta Timur, Galuh Prasiwi mengatakan salah satu perusahaan distributor di kawasan Pulau Gadung ini masih mempekerjakan karyawannya di atas 50 persen. Tim gabungan terpaksa menyegal perusahaan maksimal 3x24 jam. Kita lihat ternyata masih ada juga perusahaan yang belum taat terhadap prosedur pencegahan COVID-19. Oke, yang dilihat seperti apa? Contoh kecil seharusnya perusahaan memasang atau menempel fakta integritas. Perusahaan komplai ketika ada siapapun yang hadir, siapapun yang datang, pekawai ataupun kemudian pengunjung yang datang ke perusahaan, harusnya jelas diukur suhunya, cuci tangan. Kemudian di sini juga perusahaan ini bukan masuk dalam kategori 11 perusahaan yang esensial, namun ternyata mempekerjakan lebih dari 50 persen. Tim gabungan masih akan terus menyisir sejumlah perusahaan yang melanggar aturan PSBB DKI Jakarta hingga 28 September mendatang. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Tomi Hadikusuma, Rebecca Silitonga, AINews melaporkan.